Halo, selamat datang kembali di channelku Di video kali ini aku mau review Skincare dari Biocost Seri Ag Renew Kalau kalian penasaran, tonton terus video ini ya Oke Sekarang aku akan jelasin dulu Biocost Ag Renew ini Fungsinya untuk apa Biocost Ag Renew ini fungsinya untuk mengatasi kulit wajah Yang memiliki keruta Sekarang aku akan lanjut Untuk kasih tau ke kalian Packaging dari Biocost Ag Renew ini Disini udah aku siapin Di dalam box Disini ada 3 item, ada facial foam Ada serum dan juga ada Moisturizer dari Biocost Ag Renew Dan yang pertama Aku bakal mulai dari foamnya dulu ya Oke, sekarang aku bakal mulai dari Packaging facial foamnya Jadi, Biocost Ag Renew Facial Foam Ini Memiliki Box yang berwarna putih Sentuh dikit Dengan warna Ijo Tosca Gitu Kalian bisa lihat dari Pekerja dengan Dusnya Kalian bisa lihat Pertama ini ada Nama brand Yaitu Biocost Marta Selaar Kemudian di bawah sini Ada tulisan Ag Renew Anti Wrinkle Foam Di bawahnya lagi Ada tulisan juga Untuk memperjelas produk ini Untuk apa Kemudian dibalik sebelah sini Juga ada tulisan Sama Memperjelaskan produk ini Diformulasikan untuk apa Balik lagi sebelah sini Juga ada keterangan Mengenai produk ini Diformulasikan itu untuk apa Kemudian Fungsinya untuk apa Seperti itu Dan dibalik sini Itu ada Ingredients Dari produk ini itu apa Jadi, selain ingredients Di bawahnya juga ada Penjelasan tentang Produk ini Diciptakan atau diproduksi oleh Perusahaan mana Kemudian ada tanggal Expired nya Jadi lengkap banget Kalian bisa Baca dulu box ini Sebelum kalian membeli produk Jadi itu sangat membantu kalian Yang pengen untuk mencoba Produk baru Kemudian sekarang Bakal aku buka Dari packaging box ini Untuk mengetahui Packaging asli Oke, jadi Produk dari Ag Renew Facial Foam nya Ini dia Aslinya Jadi berbentuk seperti Tube Odol Kayak gini Kemudian Berdasarkan warna putih Dan ada Sentuhan sedikit Warna hijau Tosca gitu Terus Sekarang bakal Aku kasih tau Ke kalian Teksturnya itu bagaimana Oke, sebelum lanjut Kepada tekstur Aku baru jelasin sedikit Kalau di Packaging ini Terdapat juga Produk ini itu Untuk apa Fungsinya Di belakang sini itu Ada penjelasan Tentang produknya lagi Yaitu Manfaat produknya ini Seperti apa Kemudian Cara penggunaannya juga Seperti apa Terus Ada juga Teranggalkan luar saya Gitu Atau expired Ada penjelasan juga Produk ini itu Diproduksi oleh Perusahaan mana Jelas banget Kemudian Aku bakal lanjut Kepada tekstur Dari Foam ini Atau facial foam ini Nah Kalian bisa lihat Disini Jadi Dia Bentuknya Seperti itu Oke Jadi kalian udah lihat tadi Seperti apa Bentuknya Saat dikeluarkan dari tubenya Jadi Menurut aku Ini seperti Pasta gel gitu Berwarna putih Kalian bisa lihat Kayak Kental banget Seperti pasta Yang seperti aku tadi bilang tadi Kemudian Aromanya itu Seperti Bau bunga Tapi bener-bener soft flower banget Dan aku suka banget baunya ini Kemudian Setelah aku Gunakan Atau apa yang aku rasakan Saat menggunakan facial foam ini Jadi setelah Dicampur dengan air Akan berasa Licin banget Dan lembut banget Itu facial foam nya Terus sedikit berbusa Kemudian Setelah itu Dibilas Wajah aku Terasa kesat gitu Tapi bukan kesat Yang kayak Membuat wajah Kering banget Itu gak sama sekali Masih tetep lembab Wajahnya Facial foam ini Setelah aku pakai Yang aku rasain itu Wajahku lebih Bersih Kayak bersihnya itu Kayak Udah gak ada kotoran aja Yang nempel di wajahku Dan Kemudian aku juga Merasa wajahku Lebih cerahan Setelah menggunakan facial foam ini Kayak Speechless banget sih Oke Selanjutnya Bakal aku lanjutin Ke produk Serum Dari Acrenew Bucos ini Nah Jadi packagingnya dulu ya Packaging awal dari dosenya Seperti ini Seperti umumnya Pada biasanya Kemudian Ada tulisannya lagi Disini Sama seperti tadi Semuanya Seperti facial foamnya Dari Packaging dosenya Kemudian Untuk packaging Asli dari produknya Bakal aku Buka sekarang Jadi Seperti ini Packaging Produknya Berbahan Kaca Kemudian Ada palmnya Di depan sini Kalian bisa lihat Ada tulisan brand Biocos Smart Trill Art Kemudian bawahnya Penjelasan produk Di balik sini Juga ada Penjelasan produk Berserta Nomor Produksi Terus ada expirednya juga Isi dari produk ini Yaitu 30ml Seperti itu Kemudian Bakal aku kasih tau ke kalian Teksturnya itu seperti apa Tekstur dari Biocos Serum ini Yang seri Ic Renew Itu bakal aku Lihat ke kalian sekarang Nah Jadi seperti itu Teksturnya Kalian bisa lihat Seperti ini Teksturnya Jadi saat Diblend Bakal seperti ini Oke Sekarang aku bakal Mendeskripsikan Tekstur dari Biocos Serum Ic Renew ini Jadi Pertama Teksturnya kental Kemudian Bakal berubah menjadi cair Setelah Terkena Suhu tubuh kita Dan berwarna Ijo Kalian bisa lihat sendiri Kan warnanya itu Ijo Tapi Ijo muda banget Terus Aku bakal lanjut Ke Bagian aroma Aroma dari Serum Biocos ini Kayak bau Buah-buahan gitu Jadi kayak Gak masalah Karena baunya juga Seger Gimana Gitu Aku suka banget sih Bawa-bawa yang kayak gini I like it Kemudian aku bakal Lanjut kepada Apa yang aku rasain Setelah menggunakan Serum ini Oke Jadi Apa yang aku rasain Setelah aku menggunakan Serum ini Yang pertama Itu setelah Diblend di wajah Akan terasa licin Lembut Halus gitu Kemudian Terasa cooling juga Di wajahku Dingin banget Rasanya enak Aku paling suka sama produk yang Beri kesan efek dingin gitu Di wajah Kemudian Aku juga merasakan Cepat meresap gitu Produknya Terus Wajahku Terasa kenyal Dan Terasa kencang Setelah itu Lembab Dan aku bakal mempertegas Di sini kencang Yang aku rasa itu bukan kencang Yang kayak ketarik banget Yang kayak orang Sampai Susah untuk ngomong itu Enggak yang seperti itu Kencang ini Kencang yang berbeda Gitu Sekarang aku bakal Lanjut kepada Produk terakhir Yaitu Moistarizer Dari Biocos AgRenew Nah jadi packagingnya Seperti ini Kemudian Seperti biasa Di sini ada penjelasan produk Nama produk Seperti Packaging-packaging tadi Kemudian aku bakal keluarin Produk aslinya Nah Packagingnya seperti ini Jadi Berbentuk Jar seperti ini Kemudian Di atasnya ada tulisan Biocos Dan Ada keterangan Di sini Di sini juga ada keterangannya Dan berwarna Hijau Tosca lagi Kemudian Yang aku suka adalah Mendapatkan spatula Jadi Sangat higienis banget I like it banget Aku suka banget Sama produk yang kayak gini Terus Sekarang aku bakal ngasih tau ke kalian Tekstur dari Moistarizer Biocos ini Oke Sekarang aku bakal ngasih tau ke kalian Tekstur dari Biocos AgRenew Moistarizer ini Jadi Jadi Tupnya ini Plastik ya Terus Ada Pembatas di sini Tinggal terbuka Nah Jadi ini dia teksturnya Kalian bisa lihat gak Teksturnya itu seperti ini Oke aku bakal mendeskripsikan Tekstur dari Biocos Smart Tatila R AgRenew Moistarizer ini Jadi dia tuh teksturnya seperti krim Berwarna putih ini Teksturnya krim Kalian bisa lihat kalau di blender seperti ini Nah Jadi teksturnya krim berwarna putih Kemudian Aromanya Sama seperti serumnya Yaitu bau buah-buahan gitu Yang soft banget Aku suka Kemudian Apa yang aku rasakan setelah menggunakan Moistarizer ini Jadi aku bakal kasih tau ke kalian Rasanya gimana Setelah menggunakan Moistarizer ini Yang pertama Saat di blend ini Akan terasa licin Kemudian Lembut Dan lembab banget Terus Dingin juga yang aku rasain Kemudian Setelah diaplikasikan ke wajah Seperti tadi yang aku bilang Aku juga merasakan Wajahku Langsung kenyal Kemudian Memberikan efek glowing Di wajah Dan juga lembab Oke jadi sekarang Saatnya aku memberitahu ke kalian Apakah Produk ini Memberikan efek Kepada wajahku Gitu Pertama Aku bakal kasih tau ke kalian dulu Klaim Dari produk ini Seperti apa Jadi Biocos Egg Renew ini Diformulasikan untuk Menjawab masalah kulit kering Tampak kusam Berkurang elastisnya Dan timbul kerutan Nah jadi itu Kemudian Aku bakal kasih tau ke kalian Kalau wajahku ini Adalah tipe kulit yang kombinasi Jadi Walaupun ini Diformulasikan untuk kulit kering Di wajahku masih Tetap Cocok Kemudian Yang aku rasain Saat Menggunakannya Adalah Bener aja Yang diklaim itu Yang pertama Dia tuh Ngelembapin Kemudian Mengembalikan Elastisitas dari kulit kita Itu bener juga Karena kulit setelah menggunakan ini Terasa kenyal Kemudian Untuk Mencerahkan kulit yang kusam itu Iya Karena pertama kali Menggunakan facial wash Dan dia udah terasa Kayak lebih bersih Dan Lebih cerah Gitu Jadi Menurutku ini Worth it banget Untuk kalian yang pingin Mengatasi Semua Permasalahan kulit yang Seperti tadi aku bilang Kayak gitu Oke Sekian dulu dari Reviewku kali ini Tentang Biokos Egg Renew Kalau kalian punya pertanyaan Kalian tinggal komen di kolom komentar Kemudian Jangan lupa Untuk di like Video ini Dan subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Jadi buruan kalian subscribe Untuk mendukung channelku ini And yep I'll see you in my next video Bye bye